Arsenal memang diakui punya potensi menjuarai Liga Inggris, tapi tidak untuk tahun ini ada ganjalan besar yang akan Arsenal hadapi. Arsenal tampil sangat impresif sejak awal musim. Sejauh ini telah mengemas 14 kemenangan, 2 hasil imbang, dan baru sekali menelan kekalahan dari 17 pertandingan, pencapaian yang sangat luar biasa. Saat ini, anak asu Mikkel Arteta masih bertengger di puncak kelasemen dengan 44 poin. Unggul 5 poin dari juara bertahan Manchester City. Derby London melawan Tottenham Hotspur bakal menjadi ujian berat bagi The Gunners. Tapi Owen Hargreaves, legenda Manchester United, dan Bayern München memiliki pandangan berbeda terhadap peluang Arsenal menjuarai Liga Inggris. Hargreaves ragu Arsenal bisa juara tahun ini. Dengan alasan sekuat Arsenal terlalu tipis dibanding tim-tim besar seperti United, City, Chelsea, dan Liverpool. Hargreaves menuturkan, Kedalaman skuat Arsenal sangat dangkal akan menjadi masalah jika ada satu atau dua pemain kunci mengalami cedera karena mereka tidak akan mendapatkan pengganti yang sepadan atau minimal mendekati kualitasnya. Kedalaman skuat sangat diperlukan Arsenal untuk mengarungi sisa kompetisi yang berat dan ketat. Sebab dengan padatnya jadwal yang dilakoni Arsenal dengan beberapa kompetisi yang diikuti, rotasi pemain dengan kualitas yang sama atau hampir sama menjadi syarat mutlak, menurut Hargreaves. Hargreaves melanjutkan, Lihat saja bangku cadangan Manchester City dan Liverpool, apa yang mereka punya saat ini sangatlah gila. Salah satu yang jadi sorotan Hargreaves adalah minimnya opsi di lini depan. Khususnya setelah Gabriel Jesus cedera, Jesus diperkirakan tidak bisa tampil sampai Maret, sementara hanya ada Edin Ketia sebagai pengganti sebagai penyerang tengah saat ini.